Tebing setinggi 30 meter di Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat Alami Longsor, Senin, 28 Agustus 2023, sore, akibatnya akses jalan menuju Kecamatan Singajaya sementara terputus lantaran tertutup material longsor yang berupa tanah dan bebatuan. Kapolsek Banjarwangi Ibtu Amiruddin Latif mengatakan longsoran tersebut terjadi secara tiba-tiba, akibatnya ruas jalan sepanjang 30 meter tertutup material, seluruh badan jalan tertutup total, sementara tidak bisa dilalui. Ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar.id, ia menuturkan peristiwa longsor tersebut tidak mengakibatkan korban luka maupun korban jiwa, pihaknya saat ini tengah melakukan evakuasi agar akses jalan menuju Kecamatan Singajaya bisa dibuka kembali. Kami dibantu warga dan unsur Forkopimcam tengah melakukan pembersihan material, ungkap Amir. Ia menyebut, pihaknya saat ini tengah menunggu alat berat untuk mempercepat proses evakuasi, mohon waktu kepada pengendara yang hendak menuju Singajaya atau sebaliknya, agar menahan kendaraan yege terlebih dulu, ungkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Kapolsek Banjarwangi pada kesempatan ini, sore ini menyampaikan bahwasannya keadaan tanah longsor di desa Banjarwangi. Untuk itu saya menghimbau kepada pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, untuk menahan kendaraannya terlebih dahulu, jangan sampai melintas. Sehubungan seluruh badan jalan tertutup total, jadi tidak bisa dilalui. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!